Halo sayang, kembali lagi ke channel aku, nama aku Yuvie, dan hari ini aku mau tunjukin kamu makeup-makeup new dan juga prelove yang mau aku jual lagi kalau misalnya kamu belum nonton part 1, aku dalam leave link-nya di description box di bawah karena banyak dari kamu yang request aku untuk tunjukin kamu lagi makeup-makeup apa yang aku udah gak pake dan ada beberapa juga produk yang baru karena aku suka beli double iya, i have problem video ini aku bakal tunjukin kamu lagi semua produk-produk yang aku mau jual di karosel aku dan aku juga ada leave link karosel aku di description box di bawah jadi kalau misalnya kamu tarik untuk tau apa aja sih produk-produk we love yang terjangkau banget then keep on watching jadi yang pertama, ini harganya Rp30.000 aku bakal tunjukin kamu warnanya dan nanti pas kamu ingin beli, kamu tinggal kasih tau aku aja nomornya karena aku bakal kasih nomornya di listing setiap produk semuanya baru kecuali ini dua aku sebenernya suka banget sama ini, cuman karena waktu itu aku udah tattoo eyebrow makanya aku gak pake lagi, tapi kalau misalnya kamu udah tattoo pun dan warnanya tuh udah mulai pudar kamu bisa pake ini biar warnanya tuh seperti baru lagi anyway, yang pertama ini tuh Jordana made in USA dan warnanya tuh matte, ini tuh warnanya nude dan bagus banget, aku suka banget sama ini, aku sendiri punya ini, suka banget next ini tuh ada NYX jumbo eye pencil dan warnanya electric blue this is so gorgeous too dan selanjutnya ada NYX high voltage lipstick yang warnanya itu nomor 16 kayaknya gak ada warnanya gitu, cuman ini tuh lebih ke brownish nude kalo kamu suka sama warna brown, you're going to love this color next ada Wet n Wild, kalo kamu pecinta lipstick matte, kamu bisa tau tentang Wet n Wild ini tuh warnanya 900B, ini tuh warnanya cukup populer aku sendiri stok dua lagi, jadi ada tiga warnanya adalah pink sugar this is like salah satu best seller dari Wet n Wild long lasting lipstick next ini ada carrot, dari Wet n Wild juga it's very gorgeous orange gitu selanjutnya ada dari black radiance, jadi black radiance itu adalah sister company dari Wet n Wild dan warna ini adalah passion purple kayak warna purple gitu, ini juga matte dan super long lasting selanjutnya Jordana dan janya-janya juga nude ya? oh enggak ini warnanya terakota mirip banget sama nude, cuman ini lebih gelap dikit just a tiny bit next ini adalah makeup revolution dan ini warnanya lebih ke super dark purple, kayak hampir hitam gitu menurut aku ini lebih gelap untuk costume makeup tapi kalo misalnya kamu suka sama yang seperti ini get it girl, karena ini harganya murah banget ini tuh black heart aku suka banget sama lipstick makeup revolution karena dia long lasting tapi tetep moisturizing dan juga long lasting next ini ada makeup revolution juga namanya I Heart My Lips warnanya itu merah dan kamu dapat lip gloss disini dan juga lipsticknya disini ada dua produk di dalam satu lipstick ini next ini adalah makeup makeup revolution juga dan namanya I Heart My Lips cantik banget ini warnanya, kayak peach nude gitu bakal bikin buat kamu keliatan cerah dan juga bersih aku suka banget sama ini aku ada stock ini juga buat aku sendiri next, aku sungguh aja buka karena aku mau tunjukin kamu dalamnya ini tuh dari Adjit House namanya Tint My Brow Gel jadi cara pakenya adalah kamu tinggal usapin aja di bagian eyebrow kamu dan kamu tinggal biarin selama 5 menit abis itu kamu cuci atau kamu pakai kain lap basah dan ini bakal bikin eyebrow kamu jadi lebih tebel kayak keliatan hitam dan ini tuh ada dua warna satu warna coklat kayak lebih ke coklat tua gitu dan yang ini itu warnanya lebih ke abu jadi terserah warna rambut kamu kamu tinggal cocokin aja nanti akan pakai warna coklat ataupun abu next guys ini ada primer, concealer dan juga foundation dan ini semuanya aku udah pernah pakai kecuali 1, 2, 3, 4 ini aku pakenya sekali aja ini aku juga pakenya 2 kali gitu dan ini aku pakenya sekali aja jadi makanya masih banyak banget produknya semua produk disini tuh apalagi ini juga masih banyak aku pernah cocok sama ini so ya yang pertama adalah Max Factor Face Finity Alder Primer ada SPF 20 juga btw untuk kategori ini harganya aku masih sell banget cuma Rp50.000 aja dan next ini ada True Match Blur Cream Micro Blur Technology ini adalah primer juga untuk kecilin pori so ya next ada Benefit Professional buat kamu yang suka sama makeup pasti udah tau sama ini ini tuh populer banget aku lebih cocok sama merek lain makanya aku jarang banget pakai ini dan aku decide untuk jual next ini adalah LA Girl Pro Conceal aku suka banget sama ini aku itu tuh beli di online makanya aku gak tau warnanya makanya ini lebih gelap dari warna aku tapi kalo misalnya warna kamu cocok sama lebih ke warna yang seperti ini you'll love this I promise ini adalah warnanya pure beige dan ini cukup banget untuk cover jerawat sama pori-pori juga dan juga tanda alis kayak misalnya bawa mata kamu itu rada hitam karena kamu kurang tidur ini bakal keliatan natural banget dan juga long lasting dan ini warnanya medium beige next adalah makeup revolution the one foundation lucu banget gak sih ini dupenya MAC face and body foundation cuma ini super travel size banget dan ini baru nanti kamu juga bakal dapet kotaknya aku belum pernah pake ini karena aku pake warna yang lebih rendah lagi kayak warna 4 sama 5 gitu dan ini adalah kotaknya dan ini pertama ini adalah warna 7 menurut aku nih lebih kayak kalo misalnya kamu tau MAC ini tuh kayak NC35 gitu dan ini NC30 yaitu warnanya shade 6 kamu bakal suka deh sama ini ya karena dia lebih ke kayak gak gitu cover gak misalnya dia kok gak gitu cover gitu lebih ke kayak tinted moisturizer tapi water resistant jadi kalo misalnya bawa berenang dan lumayan sweat through next ini ada floor bar matte foundation ada vitamin E ada dan ini bisa bikin kamu stay matte for the whole day menurut aku ini warnanya terlalu gelap di muka aku makanya aku cuma pake sekali tapi finishnya aku bagus banget dan tahan seharian aku suka banget sama ini karena dia bakal bikin foundation kamu gimana ya gak patchy jadi bakal keliatan natural gitu tapi ini cover banget ini ingetin aku sama itu aceler double wear foundation tapi versi yang lebih kayak lebih gimana ya dia gak gitu cepet kering gitu loh dia lebih blendable aku suka banget next ini adalah floor mar how is it concealer sebenernya tuh medium beige aku belinya 100 ribu aku cuma pake sekali aja dan gak ada reason sih kenapa aku jual ini cuman aku punya concealer lain jadi aku gak gitu pake makanya aku jual aja so iya ini primer concealer dan juga foundation next guys ini adalah blush on dan ini dua adalah lip balm gitu dan ini tuh bagus banget udah bertahun-tahun gitu merknya kayaknya ini udah dari kayak tahun 1900-an pokoknya ini sama ini merknya tuh udah tahan lama banget dan aku itu tuh beli ini di Amerika kayak import gitu ini bagus banget guys aku sendiri punya yang ini dan aku ada simpan ini dua makanya aku jual yang ketiga ini karena aku gak bakal bisa habisin semuanya dalam 41 tahun anyway ini semua tipe harga 50 ribu super affordable banget sekarang kita bakal mulai ke yang pertama ini aku itu udah pernah taruh di video tapi aku bakal mention aja lagi ini adalah NYC Color Wheel Mosaic Face Powder jadi ini kamu bisa jadiin blush bronzer dan juga eyeshadow aku suka banget sama ini karena dia ada warnanya banyak banget jadi cara makanya adalah kamu tinggal blend aja pake brush kamu tinggal swirl all together terus kamu tinggal jadiin bronzer ini bakal bikin warna yang lebih balance makanya ada warna yang lebih muda dan juga ada warna yang lebih tua karena fungsinya adalah dia ingin balance dan bikin warnanya natural di muka kamu next adalah makeup revolution cream blush aku suka banget sama cream blush karena keliatannya natural banget dan ini warnanya adalah caramel shake kamu bisa pake ini untuk keliatan super natural jadi kamu tinggal pake ini tanpa blush and like you put your highlighter and like you're done like you look so gorgeous oops sorry next adalah makeup revolution blush ini bukan cream dan warnanya adalah new oh no now ya guys i love this color ini nih ngantin aku sama MAC punya aku suka banget i don't remember is it melba kayaknya melba ini dupe-nya MAC melba blush next ini adalah bamboo berry rose lip balm dan warnanya itu lebih ke chocolate gitu tapi begitu kamu ngeblend bakal gak ada warna sama sekali sama juga dengan minted rose ini aku suka banget sama rasanya aku tau kita gak boleh jilat tapi jujur ini tuh rasanya super manis-manis gitu dan yang aku suka dari lip balm ini adalah dia gak begitu ada warna tapi cocok banget untuk kamu yang sering bibir-bibir percah gitu karena ini bakal bikin bibir kamu moisturize tapi gak terlalu minyak gitu loh kalau misalnya kamu pake vaseline kan kadang minyak banget ini tuh gak minyak minyak banget tapi buat kamu yang sering bibir pecah ini cocok banget gorgeous next adalah milani powder blush dan she just love this ini cantik banget kan ini mirip banget sama nars punya orgasm kayak dia ada warnanya ada kayak shimmer shimmer iri desain gitu ini warnanya blossom time rose next adalah makeup revolution press powder dan ini kamu juga dapet mirror yang warnanya itu natural ini tuh natural banget di muka kamu jadi aku punya warna ini tapi warna yang lebih muda dan biasanya aku pake itu untuk hari-hari yang kayak pas aku lagi butuh coverage yang lebih ekstra aku bakal pake ini on top of foundation aku yang lebih ke high coverage next adalah milani big blush dan ini tuh warnanya rose d'oro i have i have this one on my closet tuh aku suka banget sama ini dan aku bakal bikin the swatch sama coming to the swatch jadi ini adalah punya aku dan aku bakal punya kamu warnanya bagus banget guys i mean oh my god summer baik banget jadi kamu bisa pake ini tuh bronzer blush dan juga eyeshadow super gorgeous super pigmented next ini adalah warna lain yang lebih ke peachy gitu adalah luminoso ini juga bestseller milani big blush next adalah milani powder blush ini juga rose collection namanya adalah coral cove juga mirip ke peachy-peachy gitu dan next adalah makeup revolution vivid pink highlighter ini berbeda banget sama kate fondi punya highlighter palette aku sendiri suka banget sama warna ini ini bisa dibiadiin untuk dipakai sebagai highlighter kayak di tengah hidung kamu dan juga di corner of your eye gitu bikin muka kamu jadi keliatan lebih shimmery dan juga shiny cantik banget next adalah blush dari top shop dan ini warnanya pulse cream blush gitu kamu juga bisa pake ini sebagai eye shadow dan ini adalah top shop bronzer super gorgeous aku sendiri punya ini dan yang aku sekedar ini tuh banyak banget guys yes yuk deh isinya tuh banyak dan kamu gak usah pake banyak karena ini kamu tinggal sapuin dikit aja abis itu kamu pake sebagai bronzer i promise you you're going to love this one this is amazing dan ini adalah horizon menurut aku kalau aku pake ini sebagai highlighter sih terlalu tua cuman untuk bronzer i love it as a bronzer so ya guys guys jadi warna pertama itu adalah mixed berry souffle ini tuh kayak purple itu cantik banget tapi aku sendiri punya ini semua cuman aku punya double buat semuanya makanya aku jualin karena aku suka banget sama beberapa warna dari koleksi-koleksinya makanya aku ambil semua dan habis-habis aku ambil double anyway ini tuh adalah jordana sweet cream matte dan ini warna cantik banget ini strawberry cheesecake super gorgeous cocok banget buat semua warna kulit dan next ini bakal cocok banget buat kamu yang punya kulit super putih karena warnanya tuh lebih coklat jadi kontrasnya itu dapet banget ini adalah sweet marcella wine lebih ke purple chocolate gitu next ini adalah sweet cream matte juga by the way ini semua tuh warnanya matte ini long lasting abis dan ini adalah raspberry tart ini bakal bikin bibir kamu keliatan super sexy jamit next ini adalah NYX sleeve lingerie dan namanya tuh honeymoon by the way dari ini semua semuanya baru kecuali yang ini karena aku punya banyak banget NYX sleeve lingerie dan warnanya itu karena semuanya nude collection gitu makanya banyak banget yang mirip dan aku cuma swatch ini sekali aja so i just thought like you know why not just sell it next ini tuh adalah milani dan made in los angeles warnanya tuh crushes cantik banget ini nude beige gitu next ini adalah namanya adorable dan lebih ke nude nude gitu mirip kayak kim kardashian type of lips color next ini ada love fling dan warnanya lebih ke mauvi mauvi gitu cerah banget untuk kamu yang jadi di kantor karena ini tuh warnanya natural tapi gak terlalu gelap gak terlalu muda it's just perfect tapi oh shit next ini adalah cherished super gorgeous cherry color next i love this color i feel like this mirip banget sama strawberry cheesecake tadi dan ini tuh warnanya babe such a babe next ini adalah amore dan warnanya tuh merah classic red cantik banget mirip sama jojo amore punya classic lip color yang merah itu i love this one disini lebih kecampur-campur dan ini semua harganya cuma 80 ribu aja aku sendiri punya ini ada 5 karena aku suka banget ini tuh efektif banget untuk kamu yang pengen makeup kamu tahan seharian sampai malam sampai pagi pokoknya ini tahan banget dan ini drugstore yaitu e.lf makeup mist and sun aku suka banget sama ini karena harganya juga terjangkau makanya setiap kali aku pakai aku gak ngerasa kayak sakit hati gitu kalau gak sih lalu saya pakai urban decay abisnya kayak aduh kayak mahal banget next ini adalah wet and wealth mega glow contouring palette contour aku suka banget sama ini mirip banget sama mark jacob punya contour aku kalau misalnya gak pakai mark jacob biasanya aku pakai ini kalau gak aku pakai yang anastasia and i really love this one by the way ini semua juga baru ya guys dan next adalah tart blushing bright ini adalah cheek stain jadi kamu bisa pakai ini untuk lipstick juga aku waktu itu beli ini karena aku pengen makeup yang keliatan natural gitu dan aku beli ini dua dan aku gak terlalu pakai ini makanya aku design untuk jualin aja karena sayang juga kalau misalnya gak dipakai so ya guys ini kayak creamy blush gitu dari tart next ini adalah true love cantik banget ini tuh cantik banget kayak bikin muka kamu keliatan kayak barbie tapi kayak innocent barbie gitu cantik banget ini kayak super gorgeous cherry babyish cream blush next kalau misalnya kamu lagi cari setting powder yang warnanya itu translucent yang kayak gak ada warna dan juga bikin makeup kamu tan seharian bikin muka kamu gak berminyak keliatannya dan ini juga bagus banget kalau misalnya kamu udah sore gitu dan muka kamu mulai keliatan berminyak kamu tinggal pakai ini aja karena ini tuh warnanya translucent jadi muka kamu gak bikin keliatan keki makanya aku rekomendasiin banget untuk semua orang buat pakai ini karena kamu gak usah pakai setting powder atau gak usah pakai two-way cake yang gak tau atau begitu kamu tinggal pakai liquid foundation kamu aja atau tinted moisturizer atau BB cream kamu dan kamu tinggal pakai ini dan muka kamu bakal tahan seharian plus ini kamu bisa pakai lagi untuk sebagai touch up body and up to day cepetan ya guys ini cuma satu doang jadi make sure kalau misalnya kamu udah liat ini kamu langsung ke carousel aku dan langsung beli ini terus sell up really fast next guys buat kamu pecinta eyeshadow palette dan juga skin hair dan juga contour kamu bisa suka banget sama yang ini ini tuh semua harganya Rp95.000 doang super affordable banget dan yang pertama aku bakal tunjukin ke kamu ini dari Makeup Revolution jadi dia itu dupe dari Too Faced punya chocolate palette dan ini tuh pretty love yang aku udah pernah pakai ini aku udah pakai ini dua belum ini aku pakai sekali dan itu aku juga belum pakai jadi ini tuh bagus banget warnanya super pigmented pigmented abis dan karena aku sendiri udah punya Too Faced punya chocolate palette yang warna pink aku udah gak lagi pakai ini lagi maka aku di set untuk jual next ini tuh udah banyak banget warna eyeshadow dan ini juga dupe untuk Naked Palette dari Urban Decay tapi ini dari Makeup Forever eh sorry Makeup Revolution yang namanya itu Beyond Flawless Super Gorgeous Packaging dan kamu dapet empat kamu dapet kamu dapet 32 warna jadi super super worth the money banget dan kamu juga dapet kaca yang gede dan ini kamu bisa bawa untuk traveling karena ada banyak banget lihan orang yang kamu bisa jadiin sebagai highlighter dan juga eyeshadow so this one is awesome next ini adalah Elf Contour Palette kamu dapet dua bronzer dan juga dua highlighter ini biasanya aku jadikan sebagai powder aku juga ada ini tapi seperti Yuki yang biasa Yuki belinya double aku belinya tiga deh karena aku udah pake satu udah habis but yeah super sleek packaging super gorgeous next ini adalah Catrice The New Blossom Collection Eyeshadow aku beli ini waktu itu karena aku ingin bikin all one brand tutorial untuk Catrice tapi gak kesampaian dan ya guys ini masih baru dan kalau bisa aku menarik get it girl next ini adalah Two Times First Essence dan ini dari Tony Moly aku sama sekali belum pakai karena aku sendiri punya banyak banget skincare dan karena dia keliatannya gimana ya kayak gede banget aku rasa sayang banget kalau misalnya aku pakai terus aku gak cocok jadi mending aku jual aja karena aku sendiri masih punya banyak banget serum dan ini harganya cuma Rp. 95.000 aja aku di set untuk jual karena menurut aku kamu pasti bisa pakai ini lebih baik dari aku dan juga ya guys I just have to sell them if I don't use them sell them last but not least ini tuh adalah BH Cosmetics BH Cosmetics Sculpting Blush dan juga highlighter jadi kamu dapet dua highlighter satu blush dan juga dua contour super gorgeous dan ya ini juga packagingnya stick abis dan bukan dari kakak jadi ini level fan banget so ya check out my carousel by the way guys ini ada satu lagi Revealed Palette dari Coastal Scents aku sendiri suka banget sama warnanya ini juga dupe dari Naked Palette dan as you can see kamu dapet banyak banget warna dan ini masih baru aku jual cuma Rp110.000 aja kamu dapet dua puluh warna dan semuanya kayak Urban Decay Naked Palette satu banget gak sih warnanya itu semua dan pigmented banget guys aku suka banget sama pigmentasinya by the way kalau biasanya kamu ingin aku bikin pre-love untuk baju dan juga aksesoris rambut karena ada beberapa dari kamu yang tanyain aku tentang pre-love baju dong kak ataupun kayak pre-love bandu dong atau kayak hair aksesoris dong komen aja di bawah aku bakal bikin pre-love ya karena aku tau kan sebentar lagi bakal lebaran buat kamu yang celebrate Ramadhan dan juga Idul Fitri aku tau pasti kamu lagi cari barang-barang yang masih kondisi baru tapi affordable banget kamu tinggal komen bawah dia kamu tinggal komen aja di bawah dan aku bakal bikin oke? love you jadi itu semua produk yang aku jual di karusel aku kalau misalnya kamu menarik kamu tinggal send message aja di karusel ataupun di instagram diam aku dan aku bakal respon semuanya udah nonton kalau kamu suka video ini do like dan juga subscribe dan juga make sure kamu turn on notification on biar kamu di pertamanya yang tau aku upload video aku upload video tentang beauty, fashion dan barang-barang ini kasus pemuduhan jadi kalau misalnya kamu menarik tentang satu atau semua topik tersebut you will love this channel anyway guys i will see you in my next video bye sayang